Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah hari ini Bumarina akan menyampaikan sebuah kisah yang menceritakan tentang kelembutan hati seorang kholifah Disini ada kholifah Umar bin Khotob dan asistennya Aslam Disuatu malam kholifah Umar bin Khotob mengajak asistennya Aslam untuk berkeliling desa Sepertinya dingin sekali malam ini ya Aku heran padamu Umar Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa Padahalkan tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu Dan engkau tinggal menerima laporannya saja Engkau tidak salah Aslam Tapi aku ingin melihat kondisi rakyatku secara langsung Sekaligus memastikan laporan yang kuterima itu benar Subhanallah Semoga Allah merahmatimu wahai amirul muminin Begitu juga denganmu Aslam Amin Lalu kholifah Umar dan Aslam Melanjutkan perjalanannya Dan tiba-tiba kholifah Umar melihat sebuah pondok dengan kompor menyala di tengah jalan yang sepi Dan kholifah juga mendengar suara anak-anak menangis dari pondok tersebut Ibu aku lapar Ibu aku lapar Kholifah Umar dan Aslam pun mendengkati pondok tersebut Ibu aku lapar Ibu Sabar Riana Nanti sebentar lagi masakannya akan segera matang Ibu merherat dan merasakan Ingin tahu ada apa di sana Ibu aku lapar Ibu Sabar Riana Sebentar lagi Dengarlah suara airnya sudah menandakan kalau makanan ini akan matang Sabar ya sayang Ibu aku lapar sekali Sebentar ya Ibu cicipu dong Ibu aku sudah lapar Ibu Sudah-sudah Sepertinya masih kurang matang Berarti mana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja Nanti kalau sudah matang Ibu akan memberitahu kalian Baiklah Ibu Benar ya Ibu Lalu Ibu Saking memasak Dia menginteskan air mata Ya Allah Kasihanilah kami Lepaskanlah kami dari kemiskinan ini ya Allah Lalu Amir Romu ini kemudian pergi ke pondok tersebut Untuk mengetahui kondisi yang sering Khalifa Umar kembali mengetuk pintu pondok Dan bertanya penyebab anak-anak menapis Juga Khalifa Umar bertanya Makanan apa yang sedang dimasak oleh ibu tersebut untuk anak-anaknya Assalamualaikum Lalu sang ibu menjawab Waalaikumsalam Siapa? Kami Orang yang sedang dalam perjalanan Bolehkah kami singgah sebentar? Di luar cuacanya sangat dingin Siapakah Tuhan berdua? Ada perlu apa? Wah ibu tolonglah kami Izinkan kami beristirahat sejenak Kami sangat kedinginan di luar Baiklah silahkan masuk Tapi maaf Aku sedang sibuk dan tidak bisa melayani kalian Kalau kalian hanya ingin beristirahat sebentar Silahkan di sini Alhamdulillah Terima kasih ya ibu Khalifa Umar bertanya kepada ibu tadi Tadi kami mendengar anak-anakmu nangis Iya benar Apa gerangan yang menyebabkan dia menangis bu? Mereka merengek meminta makanan Lalu apakah mereka sudah mendapatkan makanannya? Belum Bukankah engkau sedang memasak? Apakah makanan itu belum matang? Dengan hati yang sedih Ibu juga menjawab Iya Saya memasak dan tidak akan pernah matang Aslan dan Amirulmu ingin heran dengan pernyataan si ibu Lalu apa yang sedang kau masak? Ya kita sendiri Astagfirullah Ternyata Sebagai pemimpin Tertemun dalam hatinya Astagfirullah Ya Allah Apa yang telah aku perbuat Aku telah menzolimi rakyatku Yang menjadi tanggunganku sendiri Dan terdengar suara terlihat Ibu Aku lapar Ibu Ibu Aku lapar Semakin tersayat hati Lalu Khalifah Umar langsung memotong perkataan Aslan Dan beliau berkata Baiklah Ibu Kami mohon pamit dulu Terima kasih atas kebaikan Ibu Semoga Allah memperlaskan Aslan Mari kita pergi Assalamualaikum Dalam perjalanan kilang Terlihat Khalifah Umar Berjalan tergesa-gesa Dan Aslan mengikuti dari belakang Seraya berkata Lancang sekali Ibu itu Dia tidak tahu Sedang berhadapan dengan siapa Sambil kedinginan Dan beliau tetap mengikuti Khalifah Umar Tunggu Umar Kenapa jalannya tergesa-gesa begini? Ada apa? Khalifah Umar tidak menjawab Dan tetap melanjutkan perjalanannya Dalam hatinya berkata Ya Allah Ampunilah kelelahian hambamu ini Aku tidak tahu Masih ada yang kesusahan Sementara aku bawa mobilnya Nah Ternyata Khalifah Umar berjalan Menuju lubung gandum Lalu mengambil gandum Dan bahan makanan lainnya Hasilnya heran Aku bertanya Wahai Amir Lumuminin Apa yang engkau lakukan Dengan gandum itu Lalu untuk apa pula Daging itu Aku akan mengantarkannya Untuk Ibu tadi Wahai Aslam Tapi tidak sekarang kan? Tidak Harus sekarang juga Bukannya masih ada waktu Jika kita mengantarnya besok pagi Apakah engkau dapat menjamin Bahwa Allah tidak akan Mencabut nyawaku malam ini? Sedangkan masih ada Ada rakyatku yang kelaparan di luar sana Baiklah Kita antarkan malam ini Biar aku saja yang mengantarkannya sendiri Dan engkau Silahkan beristirahat Lalu dengan tugas Khalifah Umar menjawab Tidak Biarkan aku saja Aku tidak dapat tidur Sampai aku memastikan Bahwa tidak ada rakyatku yang kelaparan di luar sana Tapi engkau kan pemimpin kami Wahai Umar Dan aku pembantumu Biarkan aku saja yang memanggul bahan-makanan tersebut Justru aku pemimpin kalian Aku yang harus bertanggung jawab Wahai Amirul Muminin Apa kata orang tentang aku Membiarkan tuannya menanggung Sementara aku hanya bisa melihat saja Terima kasih Aslam Engkau memang baik Tapi apakah engkau dapat menanggung dosanku di akhirat nanti Karena kelalaian ini Khalifah Umar bergegas ke rumah ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa? Aku ibu Seperti suara orang yang tadi sinyang Ada apa gerangan Sehingga bapak-bapak kembali lagi ke sini Lalu Khalifah Umar berkata Bolehkah aku masuk sebentar Aku membawa sedikit makanan bu Bolehkah aku memasaknya? Aslam langsung mengeluarkan air mata Dan berkata dalam hatinya Maha suci umat ya Allah Sungguh lembut hati Umar Ibu pun berkata Subhanallah Khalifah Umar Bergegas Ketemuan masak Tidak lama Beliau berkata Kepada si ibu Wahai ibu Insya Allah masakan akan segera matang Alhamdulillah Langunkanlah anak-anakmu Dan tolong sediakan wadah Untuk makanan mereka Suci Allah Di balik ketegasannya Sungguh hati Umar Sangat lembut Ya Allah Berkailah dan hindungi Yang Umar bin Khotol Lalu ibu membangunkan Kedua anaknya tadi Sayang Bangun sayang Ayo nak Bangunlah Makanannya sudah matang Apakah benar makanannya sudah matang ibu Iya sayang Benar Hei Alhamdulillah Bisa makan Makanannya sudah disajikan Silahkan kalian makan Hei Maunya sedap Alhamdulillah Akhirnya kita bisa makan Akhirnya Mereka berdua Nyantap makanannya Dengan lahap Dan setelah selesai Sama ibu pun Berterima kasih Kepada Kholipang Umar Terima kasih ya Tuhan Seandainya Kholipang Umar bin Khotol Semulia Anda Pasti tidak ada lagi Orang yang kesusahan Dan ia akan menjadi Orang yang dicintai Kholipang Umar Baiklah Kami pamit dulu ya ibu Istirahatlah Dan Oh ini Ada sedikit uang Untuk memenuhi kebutuhan ibu Aku mampu terimalah Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Semoga Allah Memberikan kami Seorang pemimpin Seperti Anda Insya Allah Bila ibu Klak bertemu Kholipang Umar Maka Ibu akan bertemu Demanku Terlalu Kholipang Umar Dan khaslam Pamin untuk Pulang Baik ibu Kami akan melanjutkan Perjalanan kembali Assalamualaikum Terima kasih Alhamdulillah Teman-teman Banyak sekali Yang dapat kita Ambil Dari kisah Kelembutan hati Seorang Kholipa ini Terima kasih Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih